Halo, mahasiswa baru FEB UKSW Angkatan 2020. Selamat datang di sesi bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Kadang Bisnis UKSW. Masih bersama saya, David Pesudo, selaku koordinator bidang kemahasiswaan FEB UKSW. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semangat di dalam teman-teman mengikuti rangkaian kegiatan OMB FEB UKSW tahun 2020. Kredit koordinator bidang kemahasiswa itu adalah suatu poin yang digunakan oleh UKSW ataupun FEB secara khusus. Untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan dan juga kepanitiaan ataupun keorganisasian yang telah diikuti oleh seorang mahasiswa. Untuk seorang mahasiswa bisa lulus di dalam perkuliahan, terutama di FEB, seorang mahasiswa harus mencapai poin sebesar seribu poin. Nah, di dalam seribu poin itu ada keempat rumpun yang harus ditempenuhi oleh seorang mahasiswa. Di dalam kredit keaktifan mahasiswa. Yang pertama adalah poin OMB, yang kedua adalah poin profesional, di mana di dalam profesional ini berkaitan dengan yang namanya seminar, pelatihan, dan hal yang sebagainya yang berkaitan dengan itu. Yang poin ketiga adalah yang disebut dengan poin kemanusiaan, di mana poin kemanusiaan ini berisi tentang kerjasama-kerjasama yang pernah dilakukan seorang mahasiswa di dalam kepanitiaan, di dalam satgas, ataupun organisasi intrakampus ataupun ekstrakampus, di mana seorang mahasiswa tersebut menjadi seorang pengurus di dalam organisasi tersebut, ataupun di dalam hal pelayanan, di dalam kerohanian. Dan yang terakhir adalah poin penunjang, di mana poin penunjang ini kebanyakan berisi mengenai makrab yang diadakan oleh fakultas, ataupun oleh etnis, di mana seorang mahasiswa ini bernaung, ataupun hal-hal di luar poin pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam kredit keaktifan mahasiswa ini diharapkan, seorang mahasiswa itu dapat selain belajar di dalam perkuliahan, dia juga bisa berkegiatan di dalam berbagai segi, ataupun berbagai sisi, baik itu secara akademis, maupun secara profesional, dan juga secara kemanusiaan di mana mereka diharapkan untuk bisa melatih soft skill yang akan berguna bagi masa depan mereka. Biasiswa, kalau kita bicara biasiswa, itu ada dua aras yang menjadi dasar untuk pembelian biasiswa. Yang pertama adalah secara internal, yang kedua adalah secara eksternal. Di mana untuk biasiswa internal sendiri, kita mengetahui adanya biasiswa yang diberikan oleh kampus, atau KSW, ataupun biasiswa yang diberikan oleh FEB. Untuk jenis biasiswa yang biasa diberikan oleh kampus, yang pertama adalah ada yang disebut dengan biasiswa prestasi, baik itu prestasi secara akademik dengan IPK 3,9 atau lebih, dan juga ada yang namanya biasiswa prestasi non-akademik, yang dapat diperoleh dengan mengikuti kejuaraan ataupun lomba-lomba yang mewakili kampus. Dan selanjutnya ada yang namanya biasiswa rutin, di mana mahasiswa yang merasa dirinya kurang mampu, dan mereka membutuhkan bantuan dari kampus, itu melakukan pengajuan kepada UKSW, di mana pengajuannya nanti mekanismenya melalui fakultas, kemudian akan disampaikan ke UKSW, dan nanti mengikuti proses seleksi di dalamnya. Nah, selain itu kalau kita bicara biasiswa di aras fakultas, FEB sendiri memiliki beberapa biasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Yang pertama, yang dikenal dengan istilah FEBIT, atau kadang disebut sebagai FEB, ini adalah biasiswa yang diperuntukkan bagi khusus mahasiswa ilmu ekonomi, yang memiliki prestasi-prestasi selama masa SMA. Dan di dalamnya nanti pengajuannya akan melalui prodi, prodi ilmu ekonomi, dan akan dilihat bagaimana prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa ini selama dia berkegiatan atau bersekolah di SMA. Dan kisaran-besaran biasiswanya adalah sampai dengan 100% untuk uang gedung atau uang pembangunan. Nah, sedangkan di IE juga masih ada satu lagi biasiswa yang disebut dengan biasiswa sobat IE, di mana sobat IE ini bisa diakses saat mahasiswa ini sudah masuk di dalam dan tergabung di dalam prodi IE sebagai mahasiswa, dan apabila merasa kesulitan di dalamnya, ini bisa melakukan proses mengajuan melalui prodi juga. Selain itu, di prodi akuntansi, ada biasiswa yang disebut dengan alumni fund, di mana alumni fund ini digunakan untuk membantu mahasiswa tingkat akhir yang sedang di dalam proses penyelesaian tugas akhirnya. Sehingga pada saat mereka membutuhkan bantuan, mereka juga bisa mengurusnya melalui prodi akuntansi. Nah, itu di aras internal. Sedangkan kalau selanjutnya, kalau kita bicara di aras eksternal, itu ada banyak biasiswa yang ditawarkan oleh berbagai pihak atau lembaga di luar kampus ya, semacam kalau kita bisa list banyak sekali ya, kayak semacam ada yang namanya biasiswa cerum, ataupun biasiswa fund defender, atau biasiswa, apa yang dulu istilahnya bidimisi, dan juga lain-lain lain sebagainya yang ditawarkan oleh berbagai macam pihak, baik itu dari pemerintah ataupun non-pemerintah. Nah, biasiswa-biasiswa tersebut, informasinya dapat diakses melalui satu biro di dalam UKSW yang disebut dengan Biro Kemahasiswaan. Biro Kemahasiswaan akan dengan aktif mengupdate apabila ada seleksi atau tawaran untuk memproses untuk pengajuan biasiswa-biasiswa dari pihak eksternal tersebut. Kegiatan Kemahasiswaan. Kalau kegiatan kemahasiswaan, sebenarnya teman-teman mahasiswa baru jangan khawatir, karena di FEB ini banyak sekali unit di bawah fakultas yang menawarkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu yang dimana arasnya adalah di bawah fakultas langsung, seperti Investor Club, ataupun ada unit-unit di bawah lembaga kemahasiswaan fakultas atau biasa kita sebut sebagai LKF. Di LKF itu ada dua badan, yang pertama adalah yang namanya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau biasa kita singkat dengan istilah BPMF, yang kedua adalah ada sinat mahasiswa fakultas yang kita biasa singkat sebagai SMF. Dan nanti kakak-kakak dari SMF dan BPMF akan menjelaskan lebih lanjut kegiatan-kegiatan apa sih yang teman-teman mahasiswa baru bisa jalani. Selain kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan-kegiatan akademik yang rutin dilakukan. Unit-unit tersebut akan dijelaskan oleh kakak-kakak SMF dan BPMF. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai koordinator bidang kemahasiswaan di FEB UKSW. Selamat datang bagi teman-teman mahasiswa baru, selamat belajar, dan juga selamat bermahasiswa di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Bravo FEB, FIFA UKSW. Jangan lupa like, share, and subscribe ya! Subs by-Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. probit apologise ja ya! Terima kasih.